Halo Dolor, ketemu lagi dengan Minsi di Sobat Budi. Kali ini Minsi lagi main ke daerah Dempo. Lebih tepatnya di Mahapihara Metriah Duta. Di sini ada tempat makan pegan, namanya kantin duta dan desktop bahagia. Eh, ikuti Minsi kita ngobrol sama pengurusnya. Nah ini dengan Erie, saya sebagai Ketua Pelaksana Harian. Kita kan punya rumah makan di beberapa titik. Rata-rata kita punya konsep di, kita lebih ke makanan yang sehat, kita juga vegan, bukan vegetarian. Sama kita juga lebih ke eco-friendly juga. Jadi produk-produk yang kita pakai itu kebanyakan produk yang bisa di-recycle. Kayak bahan-bahan klasik kita udah mengurangi pengurangan pemakaiannya. Sama bahan makanan yang kita pakai juga lebih alami. Kayak pewarna kita nggak pakai lagi. Berarti alami ya? Lebih ke alami, kayak gitu. Berarti selain sehat, juga menjaga liat. Bener. Kita mau go green. Oke, bagus ibu. Nah, satu, kita mau mengurangi pembuangan sampah di dunia ini ya. Karena kan kita udah ketahui, maksudnya tempat pembuangan sampah sekarang tuh kayaknya sangat-sangat kurang memadai, kayak gitu. Nah, jadi kita berpikir kan gimana caranya untuk membantu menurangi pembuangan sampah ini. Nah, kebetulan kan kemarin dari, ada ketemu ibu Ipon kan, udah dijelasi ternyata sampah ini masih bisa diolah, kayak gitu. Jadi, dari titulah kami mulai punya niat memilah sampah-sampahnya, kayak gitu. Jadi, yang bener-bener masih bisa diolah, ya kita bisa kan, kayak gitu. Sampah pemakaian sampah plastik pun kita juga sudah mulai mengurangi, kayak gitu. Pasti ada, pasti ada. Karena kenapa dari pegawai sendiri kan mau kita didik, mau kita kasih pembelajaran, biar mereka tuh bukan menilai. Karena kan masih ada pegawai kita yang masih kurang paham. Sama di sini kita punya konsep, maksudnya konsumen makan mereka, apa, piring poter atau sendok-sendoknya kan mereka langsung taruh di tempat-tempatnya. Jadi, konsumen kita kan sudah mulai terbiasa, tapi mereka masih belum terbiasa cara mengilah sampah, kayak gitu. Jadi, kan terkadang masih ketampur, kayak gitu. Jadi, rekodnya kita juga harus bantu kita punya, kayak gitu. Memang, kita kan dari yayasan kan memang kita ada itu kegiatan kayak gini. Nah, itu sebenarnya kita udah mulai tahu, kayak gitu. Karena tujuan kita juga, kita mau menuju ke Go Green, kayak gitu. Kebetulan kan kita juga ada tempat pemilahan sampah, kayak gitu. Jadi, kebetulan ketemu Ibu Ipoh, jadi kita tambah lebih semangat lagi, kayak gitu. Sejalan ya? Iya, bener-bener. Oke. Kalau untuk ke Go Green itu sudah lumayan, ya. Sudah di atas 5 tahunan, hampir 10 tahunan, kayak gitu. Tapi kita masih belum gencar, kayak gitu. Nah, pas ketemu dari Ibu Ipoh, kebetulan kan mereka ada grupnya, kayak gitu kan. Mereka bisa tipot kita. Nah, dari situ kita mulai lebih tergerak hatinya lagi, kayak gitu. Kalau per hari lebih kurang bisa 32 kilo, ya. Jadi, kalau rata-rata satu minggu itu bisa sampai 120 kilo. Kalau untuk satu bulan itu lebih kurang bisa ratusan kilo, ya. Nah, kalau kayak satu ton itu perkiraan bisa 6 ton, loh, sampai. Karena kan kita punya beberapa titik, ya. Iya, bener-bener. Untuk di tahun 2024 ini aja, di awal tahun aja itu udah mencapai 3 ton. Iya. Kita kan harus seperti bisa ikut sumbang sui ini, kayak juga, kayak gitu. Paling nggak bisa mengurangi sampah-sampah, kayak gitu. Sayuran. Sayuran. Ya, kita bisa sayuran. Kan kalau kita lagi belanja sayur, kayak gitu kan, ada pembuangan sampah-sampahnya. Kita bisa nanya. Kebanyakan sih dari sayuran punya. Kalau untuk makanan sih lebih gini. Lebih gini. Berarti orang-orang tuh udah sadar lah, ya. Iya. Karena memang konsep kita kan, ya dalam rumah makan kita kan, kita ada kasih ibaratnya gambarang, alur cerita, atau apa. Kayak gitu ya, mengenai makanan juga. Kalau bisa makanan itu jangan sembuh dibuang. Iya. Kalau bisa menghabiskan makanan itu lebih baik lagi. Ada, saya berharap, setiap rumah makan yang ada di dunia lah. Kalau kita mengikuti gerakan ini, pengilangan sampah. Paling nggak, ini salah satu sumbang free kita untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di dunia ini. Ya kita lebih ekoprendi, lebih go green, kayak gitu. Mana tahu kan kita bisa menyelamatkan dunia ini. Iya. Saya juga sangat berterima kasih sama Ibu Yvonne dan teman-teman kayak gitu atas supportnya, kerjasamanya. Terkadang kan ya mungkin dari kami juga pemilaan sampahnya agak bergi atau apem-apem. Tapi mereka benar-benar support kami, kayak gitu. Terima kasih juga ya atas bantuannya selama ini, kayak gitu. Oke. Buat kalian yang ingin ikut jasa pengangkutan sampah kita, silakan chat di nomor admin ini yoh. Sampai ketemu lagi.